Informasi penembakan seorang paranormal di Tangerang, Banten. Tetangga korban penembakan mengaku tidak melihat hal-hal mencurigakan pada sosok korban semasa hidup. Sementara polisi menyatakan motif pelaku penembakan adalah dendam pribadi. Gang kecil di jalan Niansaba, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Tangerang, Banten, jadi saksi bisu tewasnya Arman atau Alex. Pria yang dikenal sebagai paranormal ini ditembak persis di depan rumahnya, usai melaksanakan sholat maghrib di masjid. Di tempat saya berdiri inilah korban Arman atau Alex ditembak oleh pelakunya. Arman ditembak seusai melaksanakan ibadah sholat maghrib pada 18 September 2021. Posisi korban diri di sini dan pelaku lewat belakangnya. Arman ditembak dari samping dan puru yang digunakan untuk menembak tembus dan puru tersebut mengenai pintu depan rumahnya. Seorang tetangga Arman bernama Jumeno mengatakan pada petang hari di waktu maghrib, gang di depan rumah korban memang kerap sepi. Menurut Jumeno, pada saat penembakan, anaknya mendengar bunyi mirip petasan di luar rumah. Jumeno mengaku sore itu juga melaksanakan sholat maghrib di masjid yang sama dengan korban. Namun, Jumeno pulang belakangan dan tiba di rumah setelah penembakan. Jadi posisinya tergeletak, darah sudah berlumuran di ubin, terus peluruhnya juga pas keluar kena pintu kejadiannya gitu. Posisi ditembak itu kurang lebih sekitar 2 meter dari kejadian, tempat kejadiannya. Kemarin juga diperagakan dari Polda Metro Jaya pakai benang, tarik benang, itu kurang lebih 2 meter. Arman atau Alex dimakamkan keluarga tepat di samping rumahnya. Semasa hidup, Arman membuka praktik pengobatan alternatif. Menurut Jumeno, al-Mahum rajin beribadah semasa hidup. Ya kurang lebih 20 tahun lah, dari 2001 sampai sekarang. Sehari-harinya ya setahu saya sih baik, cuma ya kadang-kadang hari minggu kan ada kegiatan mancing, mancing di kolam yang dekat sini, dekat-dekat sini, kadang-kadang dekat kecamatan, kadang-kadang dekat sini, satu RT sini. Ya itu aja setahu saya. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Komis Yusri Yunus mengatakan, Arman dihabisi karena masalah pribadi. Tersangka yang merencanakan pembunuhan Arman adalah M, yang kepada polisi mengaku menaruh dendam kepada Arman, karena istri dan kakak iparnya disetubuhi korban. Selain menangkap M, polisi juga telah menangkap tiga tersangka lain, yaitu K yang menembak Arman, S pengedara motor, dan Y yang menghubungkan M dengan eksekutor. M membayar 50 juta rupiah untuk menghabisi Arman. M juga membayar Y 10 juta rupiah sebagai imbalan mencarikan eksekutor. Keempat orang ini dijerat polisi dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tiga tersangka sudah kita amankan dengan perannya masing-masing, mulai dari inisiatornya, kemudian ada dua eksekutor dan juga joki-nya yang kita amankan, dan satu DPO saudara Y. Ya, satu DPO. Baru saja, di lapangan, anggota yang di lapangan yang melakukan pengejaran terhadap saudara Y menyampaikan bahwa saudara Y ini sudah berhasil kita amat takap. Kriminalog Universitas Indonesia Yogo Trihendiyarto mengatakan, pembunuh bayaran merupakan profesi yang bersifat tersembunyi. Para pembunuh bayaran biasanya berkelompok dan menawarkan jasa dari mulut ke mulut. Imbalan untuk seorang pembunuh bayaran bisa mencapai puluhan juta rupiah. Mereka ada di sekitar kita, jadi memang harus hati-hati. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan yang memberikan dampak emosional, dendam, sakit hati pada orang lain, maka Anda beresiko menjadi korban pembunuhan. Baik dibunuh langsung oleh korbannya, atau pelaku tadi akan meminta jasa orang lain lewat pembunuh bayaran tadi. Menurut kriminolog, penyidik perlu melakukan kriminal profiling terkait sepak terjang tersangka. Seperti berapa banyak korban yang mungkin belum diketahui, senjata api legal dan kepandaian menyembunyikan barang bukti. Untuk Liputan, CNN Indonesia.